Bapak-Ibu Sekalian Bukan aku harus dimengerti Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu Baik Perkenalkan Nama saya Deni Buswenda ini Silahkan nanti dibaca oleh Bapak-Ibu Tapi saya juga ingin kenal Dengan Bapak-Ibu sekalian Satu-satu Boleh kita berdiri semuanya Baik Tolong Sebut namanya Yang di sebelah kanan Bapak-Ibu Tolong sebut Kalau Bapak-Ibu sudah kenal Pasti sudah kenal Yang di sebelah kanannya Siapa namanya Temannya Apa Jabatannya Dia bekerja di mana Silahkan Baik Terima kasih Ya Kita akan langsung masuk ke Apa yang akan saya sampaikan Pada pagi ini Yaitu tentang Kompetensi Tentang kepimpinan Managing kerja Tentang Jabatan Jabatan administrator Adalah Transformasi Pimpinan Transformasi Kalau kita lihat dari struktur Kurikulunya Kita punya Dalam Agenda Dua ini Ada Empat Kediatan Yaitu Pimpinan Transformator Transformasional Yang kedua adalah Kejari kerja Yang ketiga adalah Management Entah Komunikasi Efektif Dan yang Keempat adalah Management Perubahan Itu yang Akan Disampaikan Dan kita tahu Bahwa Sampai Kurikulung ini Pertamanya Tadi Kenapa saya katakan Untuk Ada Bapak Ibu harus Kenal Bukan Harus mengenal Tapi harus Menghafal Tahu Karena itu adalah Isi Sebelum Kita berlanjut Ke Agenda Satu Dua Tiga Dan empat Karena Bapak Ibu Itu untuk Mempersiapkan Diri Menjadi Pimpinan Yang Luar biasa Baik Saya lanjutkan Di sini Sesintai Dari Mata Pelatan ini Membakali Peserta Dengan Kemampuan Mengimplementasikan Kemimpinan Transformasional Hal-hal yang Dibahas Dari titik Konsep Dasar Kepemimpinan Transformasional Konsep Dasar Kocing Dan Mentoring Mensimulasikan Dan Merefleksikan Kepemimpinan Transformasional Melalui Kocing Dan Mentoring Keberhasilan Peserta Dinilai Dari Kemampuannya Mengaplikasikan Kepemimpinan Transformasional Dalam Pelaksanaan Kegiatan Instansi Sehingga Menghasilkan Kinerja Yang tinggi Ini yang kita harapkan Makanya Agak berbeda Memang dengan Yang sebelum-sebelumnya Kalau Bapak Ibu Bisa menanyakan Ke teman-teman Yang Mengikuti Diklat Sebelumnya Biasanya Biasanya Sebut dengan Iklat BIM 3 Tapi sekarang Dalam Iklat Kita namakan Sekarang Administrator Ini Agak Berbeda Ini Distripsi Singkat Yang akan Bapak Ibu Dapatkan Dalam Agenda Dua Ini Yang pertama Yang saya Sampaikan Hasil Pembelajarannya Setelah Selesai Pembelajaran Serta diharapkan Akan Mampu Menerapkan Kepemimpinan Transformasional Dalam Menjalankan Tugas Perannya Sebagai Pimpinan Jenjang Administrasi Sehingga Mampu Menghasilkan Kinerja Yang tinggi Ini Hasil Pembelajaran Yang Nantinya Diharapkan Dalam Perhatian Nah Indikatornya Menjelaskan Konsep Dasar Kepemimpinan Transformasional Mengeraikan Kembali Konsep Dasar Coaching Dan Mentoring Melakukan Simulasi Pemimpinan Transformasional Melalui Coaching Dan Mentoring Ini Konsepnya Apa sih Sebetulnya Pemimpinan Transformasional Ini Bapak Ibu Mungkin Sudah Tahu Kenapa Bahasanya Pemimpinan Mungkin Sudah Mengerti Apa Itu Pemimpinan Ada Yang Tahu Tolong Pemimpinan Baik Ya Terima kasih Itu Kalau kita Perhatikan Inilah Sebetulnya Banyak Sekali Seperti ratusan Definisi Dari Kemungkinan Dan Ini Salah Satunya Adalah Definisi Menurut Terry Seni Mempengaruhi Orang Lain Agar Mau Bekerjasama Yang Yang Didasarkan Pada Kemampuan Orang Tersebut Untuk Membimbing Orang Lain Dalam Mencapai Tujuan Tujuan Yang Diinginkan Kelompok Ini Yang Yang Dipersiapkan Oleh Kita Jadi Sekali Lagi Kemudian Dari Yang Pemimpinan Kemampuan Kemampuan Pribadi Yang Sanggup Mendorong Atau Mengajak Orang Lain Untuk Berbuat Sesuatu Yang Berdasarkan Penerimaan Oleh Kelompoknya Dan Memiliki Kalian Khusus Yang Tepat Yang Tepat Siapa Pemimpin Itu Sekali lagi Siapa Pemimpin Itu Orang Yang Mampu Mengaruh Perilaku Orang Orang Agar Bekerja Bersama Sama Menuju Suatu Tujuan Tentu Yang Mereka Inyinkan Bersama Ini Salah Satunya Berdasarkan Robin Nah Kalau Kita Lihat Lagi Kita Tahu Ada Perbedaan Pimpinan Dan Manager Nah Kalau Kita Lihatkan Bapak Ibu Jogantanya Adalah Sebagai Pimpinan Pimpinan Yang Sudah Berdasarkan Kewenangan Itu Sekalian Bapak Ibu Bisa Mengambil Keputusan Keputusan Karena Bapak Ibu Merupakan Sesuai Dengan Jabatan Tapi Bapak Ibu Tidak Hanya Sebagai Pimpinan Saja Tapi Juga Hanya Sebagai Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Apa Bapak Ibu Bisa Baca Beda Antara Pimpinan Yang Managerial Karena Memang Sudah Ada Administrasinya Bapak Ibu Dilatik Yaitu Mengadministrasikan Dengan Pemimpin Adalah Berinovasi Mengembangkan Melakukan Inspirasi Berpendangan Jauh Bertanya Apa Dan Mengapa Ini Yang Sebetulnya Yang Kita Harapkan Untuk Dalam Perhatian Kepemimpinan Ini Ini Yang Dibedakan Antara Seorang Manager Dan Seorang Pimpinan Nah Sekali Lagi Apa Jadinya Kepemimpinan Transformasional Tadi Sudah Disampaikan Ada Perbedaan Antara Pimpinan Dan Seorang Manager Apa Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan Transformasional Adalah Kepemimpinan Gimana Aging Perubahannya Memberikan Semangat Mengajak Pegawai Untuk Berubah Mengingkiti Satu set Nilai Perilaku Organisasi Ini Adalah Transformasional Bapak Ibu Yang Sedang Mengikuti Pelatihan Ini Merupakan Orang-orang Yang Dipersiapkan Untuk Memberikan Semangat Pada Pegawai Agar Berubah Menjadi Suatu Nilai Perilaku Yang Organisasinya Akan Meningkat Karena Bapak Ibu Mempunyai Kekuatan Yang Luar Biasa Ini Pimpinan Nasional Mampun Memberikan Inspirasi Dan Memotivasi Pengikut Untuk Mencapai Sasaran Yang Transcendental Daripada Kementinan Dalam Yang Kependek Serta Mencapai Aktualisasi Diri Daripada Kamanan Kemimpinan Kemimpinan Memungkinkan Memungkinkan Para Pengikut Merasakan Kepercayaan Kekaguman Kesetiaan Pembermatan Terhadap Pimpinan Termotivasi Untuk Melakukan Pekerjaan Secara Optimal Ini Yang Disampaikan Nah Bipin Transcendental Mengetahui Apa Yang Diinginkan Karyawan Dan Menjelaskan Apa Yang Akan Didapatkan Kerjaan Sesuai Dengan Harapan Makanya Bapak Ibu Harus Mengetahui Bagaimana Bapak Ibu Bisa Menilai Untuk Itu Bapak Ibu Harus Mengetahui Tentang Karyawan Yang Ada Di Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Mempunyai Staff Yang Banyak Mempunyai Teman-teman Pengawas Mempunyai Staff Yang Banyak Ini Harus Diketahui Karena Nantinya Akan Mengembangkan Bagaimana Menginginkan Keinginan-keinginan Dari Karyawan-karyawan Tersebut Karakteristiknya Bapak Ibu Bisa Dilihat Di sini Dia Sebenarnya Harisma Inspiratif Rangsangan Intelektual Pertimbangan Individual Sehingga Bagaimana Memberikan Perhatian Pribadi Memperhatikan Karyawan Secara Individual Melatih Menasehati Sehingga Mengikut Tunggu Sebagai Pribadi Nah Ada Tujuh Ciri Transformational Leadership Pemimpin Dengan Vision Atau Patient Pemimpin Dengan Perbuatan Memimpin Dengan Inovasi Menekankan Human Nature Empathy Membangun Secara Interseksional Dan Sistematik Memberikan Dampak Pada Cross Road Level Sekali lagi Memberikan Dampak Ini tantangan Buat Bapak Ibu Sekalian Nah Kenapa Kita Perlu Pimpinan Yang Transformasi Seperti Bagaimana Kita Menjalankannya Yaitu Dengan Cara Coaching Dan Mentoring Apa Konsep Dasarnya Dari Coaching Dan Mentoring Mengapa Melakukan Coaching Agar Orang lain Menjadi Terampil Dalam Hal tertentu Membantu Orang lain Melakukan Pekerjaan Atau Menangani Situasi Dengan Benar Dan Lebih Baik Memberikan Kesempatan Kota Coach Untuk Persama Sama Menentukan Solusi Yang Terbaik Membangun Pengertian Yang Lebih Baik Antara Coach Dan Si Murid Memperbaiki Kinerja Individual Ini Bagaimana Kita Melakukan Coaching Kemudian Apa Itu Coaching Coaching Menfasilitasi Pencapaian Tujuan Proses Pengembangan Diri Klien Namun Dia Tidak Perlu Ahli Dalam Topik Yang Dikutnya Coaching Biasanya Membantu Klien Dengan Menyediakan Tools Dan Hal Yang Dapat Memotivasi Dan Membantu Kerja Pencapaian Ini Gabungan Dari Penggianan Yang Transformasional Dia Harus Bisa Meng-coach Anak Buanya Agar Mereka Bisa Mengembangkan Dini Kemudian Dia Juga Bapak Ibu Sebagai Mentor Dari Staff Bapak Bagaimana Mem-mentor Hubungan Membutuhkan Dari Yang Mempunyai Pengalaman Lebih Baik Jadi Bapak Ibu Dari Mendapatkan Pengalaman Menarik Apa yang Bapak Ibu Laksanakan Pada Saat Menjabat Di S4 Kemudian Sekarang Menjadi Jabatan Administrasi Itu Akan Lebih Tahu Tentang Membang Bagaimana Caranya Untuk Mengembangkan Kepada Staff S4 Mentoring Adalah Metode Mengembangkan Dimana Orang Mentor Akan Mengajarkan Tips Pengalaman Sukses Metode Cara Cara Sukses Sesuai Dengan Pengalaman Mentor Orang Yang Sukses Dan Akan Menolarkan Ilmunya Kepada Kliennya Nah Tugasnya Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Punya Staff Dan Mempunyai Anggota Mendamiki Mentor Sesuai Dengan Karyanya Harus Lebih Expert Dan Mentor Menuju Kinerja Yang Lebih Optimal Dalam Melakukan Coach Itu Ada Proses Proses Itu Banyak Biasanya Yang Suka Sering Dipakai Adalah Metode Grow Dimana Goalnya Kita Tahu Nanti Tujuannya Kote Bagaimana Kita Mendorong Staff Kita Goalnya Apa Sih Dari Organisasi Ini Untuk Kedepan Dan Bagaimana Ide Yang Teman Teman Atau Staff Bapak Ibu Yang Punya Kemudian Kadanya Seperti Apa Realitinya Seperti Apa Terus Obstacle Seperti Apa Cabang Cabangnya Seperti Apa Bagaimana Kita Mencapai Goal Kedepan Ini Adalah Grow Itu Yang Bisa Dikembangkan Oleh Bapak Ibu Sekali Bagaimana Mengembangkan Teman Atau Staff Bapak Ibu Menjadi Akan Lebih Kuat Dan Siap Dan Bapak Ibu Akan Dibantu Oleh Mereka Karena Tahu Ide Tahu Goalnya Tahu Pengembangannya Tahu Untuk Mempersiapkan Hal Tersebut Ini Untuk Langkah Langkah Coaching Yang Bisa Kita Sampaikan Tadi Gambarannya Harapan Terus Kemudian Tindakan Tindakan Yang Menyakinkan Situasi Yang Diperbaiki Nah Pada Saatnya Teman Teman Bapak Ibu Sekali Untuk Merefleksikan Diri Seberapa Masih Sudah Menjadi Administrator Untuk Kepemimpinan Transformasional Ini Kita Harus Mengakses Pimpinan Seperti Apakah Saya Selama Ini Tolong Itu Merupakan Defleksi Sendiri Sebagai Apa Saya Akan Dikenang Kelak Siapa Yang Sedang Saya Bantu Pengembangan Saat Sekarang Dimana Pengembangan Yang Lebih Saya Inikan Apa Yang Akan Saya Perbuat Untuk Organisasi Setelah Selesai Masa Tugas Ini Nanti Perenungan Perenungan Yang Dilas Bapak Ibu Sekali Peran Pembinaan Transformasional Menggerakkan Inovasi Dalam Organisasi Bagaimana Pengimplementasiannya Ini ada Harus tetap Memahami Tusi Organisasi Memahami Masalah Tantangan Visi Misi Organisasi Memahami Potensi Staff Yang Ada Kemudian Kemudian Tadi Saya Katakan Bapak Ibu Juga Harus Mengetahui Kadang Psikologi Kadang Staffnya Tolong Dilakukan Untuk Menentukan Bagaimana Pengembangan Staff Berikutnya Implementasinya Silahkan Untuk Menteranformasikan Perhatian Kebutuhan Karyawan Butuh Apa-apa Tapi Bagaimana Bersama-sama Dengan Karyawan Mengembangkan Organisasi Tersebut Ini Yang Ciri Kita Mempersiapkan Wawasan Yang Jauh Ke depan Seorang Pimpinan Yang Baik Kita Mempersiapkan Ke depan Baik Setelah ini Silahkan Nanti Bapak Ibu Kita Akan Simulasi Untuk Pocin Dan Mungkin Selanjutnya Kita Lakukan Evaluasi Evaluasi Pembelajaran Yang Sudah Saya Serahkan Bapak Ibu Tolong Dicatat Kan Kemarin Disampaikan Untuk Mempersiapkan Pertanyaan Pertanyaan Untuk Teman Sebelahnya Seberapa Jauh Dia Mengenali Dirinya Seberapa Jauh Dia Mengenal Tentang Pocinata Proses Terimakasih Terimakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimuk Tentang Tengah 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 Tengah